hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kali ini akan memulai web programmingnya jadi disini kita kesnya akan menggunakan kode igniter kalau kita akan coba melakukan crude atau read create read update dan delete ya ini pada kode igniter kita mungkin akan mencoba menggunakan CSS bootstrap ya jadi ini akan mulai dari awal sekali jadi intinya kita bisa input database lah ya menggunakan kode igniter ini pertama-tama yang harus teman-teman install untuk menjalankan file PHP ini merupakan namanya itu XMPP ya ini mungkin teman-teman download aja nih saya sudah download ini setelah di-download teman-teman bisa next-next ya ini nanti download nah di otomatis download ini terlihat ya nah nanti kalau sudah terdownload diklik nah terus ada pilihan kotak ya klik next terus next sampai akhir aja nah lalu finish ya nanti ada nah setelah XMPP ini ini untuk menjalankan webnya ya kita menggunakan nxmpp yang kedua yang teman-teman perlu install itu namanya Visual Studio Code atau VS Code mungkin kalau teman-teman yang punya keterbatasan dalam hardware bisa install namanya sublime jadi teman-teman teman-teman kalau enggak bisa install Visual Studio Code berarti teman-teman installnya sublime ya sublime textik nah teman-teman bisa install ini oke Oke ini adalah teman-teman enggak bisa pakai Visual Studio Code Oke setelah semuanya terdownload installnya sama ya next-next nah yang ketiga kita perlu install install bukan install download ya download kode ignite kita akan download yang versi 3 ya karena lebih mudah untuk sintaksnya kalau yang 4 ini agak sedikit sulit untuk bahasanya ya mungkin buat teman-teman pemula nah sangat object-oriented nih kalau yang 4 ini download aja yang tiga Oke ini sudah ya Nah setelah semuanya terdownload kita buka file manager ya nah ini nah ini ini kode igniternya nah ini kita akan pindahkan kita kata ctrl-x lalu kita masuk ke krebsi nah lalu kita masuk ke folder xmpp nanti sini ada htdoc ya Oh di sini udah ada ya Nah di sini sudah misalkan disini akan membuat folder baru ya misalkan tapi ini kita sudah ekstrak dulu deh ya sudah ter ekstrak nah ini kita yang ada di dalam semua ini yang file-file ini yang banyak kita cut lalu kita back ya Hai nah kita paste disini nah yang ini kita hapus kita udah nggak perlu lagi ya Nah nama aplikasinya yang akan kita buat download adalah misalkan contoh Hai kruh saran ya Hai nah nanti kalau kita coba untuk buka webnya nah tentunya mesin xmpp yang sebelumnya sudah kita download itu perlu kita jalankan nah kita ke folder xmpp lagi cc xmpp ya kita klik xmpp kontrol nanti akan muncul seperti ini ya Nah setelah muncul seperti ini kita perlu jalankan yang namanya pertama Apache ya Apache ini untuk menjalankan aplikasi web HP nya yang kedua meskl untuk database nya jadi kita jalankan saja dua-duanya kita sambil tunggu oke ini sudah jalan ya ini ada port 80 dan 443 yang kedua ada 3306 apa maksudnya nah kalau untuk yang Apache misalkan disini kita punya web ya coba teman-teman ketikan localhost ya localhost ini akan mengarah kepada web kita nah ini yang tadi ya mungkin teman-teman tampilannya beda ya karena ada file dokumennya gitu file dokumen xmpp nya ya ketika setelah install nah itu kalau sudah di install asalnya dihapus aja dulu ya setelah dihapus baru kita ekstraksi kode igniter lalu kita ubah nah nanti kalau kita tadi kan kita sudah memasukkan file kode igniter ke dalam folder contoh ya kalau ini kita klik nah dia akan muncul seperti ini welcome to kode igniter seperti itu ini terlihat ya Hai nah contoh lain misalkan kita ingin mencoba ngetes database nya kita bisa mengetikkan localhost garis miring php my admin ini alamat untuk mengakses web kitanya ya kita sambil tunggu nah ini adalah database-databesnya ini masih kosongnya ada ada beberapa yang kosong misalkan ada performance kema php admin sama tes ya mungkin ya atau information skema juga ada ya teman-teman ya yang lain masih belum ada nah ini enggak papa nggak usah kaget ya jadi ini intinya ini sudah berjalan ya database-nya kalau kita klik nah oke ini database-nya sudah aktif dan sudah bisa kita kelola ya kayaknya kita close aja oke tapi sebelum kita close nanti kita akan membuat strukturnya ya Nah setelah kita lihat disini kan tadi ada localhost dari smiring contoh crude ini muncul tampilan welcome to kode igniter nah kita akan menubah tampilannya enggak kayak gini ya Nah disini tapi sebelum kita masuk ke kode igniter kita harus tahu dulu fungsinya Hai nah disini ya misalkan contoh ada orang yang mengakses web kita ya Nah orang itu dia nembak ke kode igniter nah dari kode igniter akan diarahkan ke namanya file routes ya akan diarahkan ke routes Nah setelah diarahkan ke routes nanti dari routes akan mengarahkannya lagi ke controller ya nanti dari routes akan diarahkan ke yang namanya controller controller nah dari sini dia akan menembak lagi misalkan ini bebas ya ini sudah kita yang buat jadi ini bisa bisa membuat eh ngambil lagi ke misalkan ke view buat ngerender halaman webnya nah yang terakhir ada model nah nanti dari controller ini bebas ya dia bisa mengakses eh model ya model itu maksudnya untuk ke database ya nanti dibalikin lagi hasilnya nah control juga sama ini dia mengakses view nanti akan dibalikin lagi juga gitu tampilannya terus dikembalikan ke routes seperti itu ya ini user user yang mengakses eh halaman webnya nanti dari user mengarahkan ke routes dari routes diarahkan ke sini ya nanti dari sini akan mengakses model dan view dan ini bebas ya mau mengakses model atau tidak seperti itu kalau view ini adalah tampilan-tampilan HTML nya ya nanti dia akan tampilkan seperti itu oke kita mulai saja ya nah disini tadi ada di dalam htdocs ya nah sebelum teman-teman masuk ke kode igniter ini teman-teman harus bisa yang namanya PHP dulu ya PHP dasar seperti itu kita masuk ke contoh nah hal pertama yang akan kita ubah adalah dari controller ya disini nah disini kita ubah disini ada bawaan defaultnya itu welcome PHP ini kita buka saja ya mungkin kita buka nah seperti ini ya tampilannya mungkin terlihat ini komentar komentar itu kode yang tidak akan dijalankan jadi ini kita aku saja nah disini ini dia akan memanggil views ya yang tadi ada di paint yang saya gambarkan dia akan memanggil view welcome message lokasi melko message nya ada dimana ada di application ya ini kan ada controller ada model ada view nah dia tadi memanggil view untuk welcome message nya ya tampilannya welcome message nya nah seperti ini ya welcome to kode igniter page are you looking is a pen generate dynamic by kode igniter misalkan ya nah disini ini ada juga model model kosongnya karena masih belum digunakan oke sebelum masuk kita masuk dulu ke controller ya disini kita akan buat misalkan misalkan ini kita contoh input data barang ya barang seperti ini untuk view nya ini kita hapus dulu ya nah kita akan membuat kelas barang ya yaitu dia controller ya namanya si barang ini nanti nama filenya harus dirubah ya ini sebenarnya nah ini bisa dirinim nggak ya nggak bisa ya nanti deh kita diluar ini ini kita akan coba untuk eho atau menampilkan sebuah kata hello world kita save oke ini kita harus ubah ya menjadi barang juga nah di routes nya kan ini ada routes ya nanti si user akan mengakses routes routes itu ada di config routes nah kita scroll ke bawah nah ini asalnya ke controller welcome ini kita akan ubah ke barang kita save close kalau kita buka halaman web lagi kita refresh nah hello world paham ya sebelumnya paham ya sebelumnya ini kita sudah bisa menampilkan halaman hello world nah kita langsung sekarang buka namanya bootstrap bootstrap kita pakainya bootstrap 4x cari aja bootstrap bootstrap ya nanti di atas ada pilihnya bootstrap 4 ya nah ini nah ini ada starter template ini teman-teman copy aja ya nah kita kembali lagi ke halaman code igniter nanti teman-teman masuk ke application jadi contoh root application terlihat ya mungkin ya kita masuk ke view di sini kita akan buat file namanya misalkan apa ya barang ya barang view view barang maksudnya lihat barang gitu view underscore barang dot dot php oke nah setelah seperti ini kita buka ya file-nya nah disini kita paste yang dari bootstrap tadi ya kita paste dengan ctrl v nah ini akan muncul seperti ini kita save ini karena si view barang ini belum dipanggil kita harus buka lagi si controller-nya gitu ya nah ini kan ada barang PHP tadi kita menampilkan hello world sekarang kita akan melode view jadi kita bisa menggunakan fungsi yang ada di code igniter-nya dollar disk lalu kuruh tanda panah ya strip lebih besar dari view lalu maksudnya strip load ya load view kita pilih view barang nah seperti ini jangan lupa titik koma kita save setelah kita simpan dia akan mengakses yang namanya file view barang ya ini kita bisa refresh di local host contoh root ya fungsi bootstrap ini untuk mempercantik halaman ya jadi jangan heran kalau halamannya cantik nanti ini kita refresh nah ya ini sudah menggunakan bootstrap hello world-nya sudah bagus lah ya tampilannya oke oke yang pertama kita akan mengambil namanya navbar ini ya navbar jadi kita pilih navbar tuh buat atasannya lah ya nah contoh navbar tuh kayak yang di atas kita akan ambil kode yang nah yang ini yang satu barisnya ada ini ya yang kayak gini nih ini bagus kayaknya lebih mudah dipakai juga kita kembali lagi ke view barang nah kita ke kode yang ada di atas di bawah title ya ini kita paste navbar ya ini kita rapihkan nah kita simpan ini kurang rapih nah seperti ini untuk tab ini di select kita pencet tab dia akan maju kalau balik lagi shift tab ya oke ini kita save lalu kita refresh nah muncul ya nah ini kurang rapih ini tampilannya gimana nah disini di atas navbar ini ya di bawah nav kita akan bikin namanya div dengan kelas misalkan container kita akan bikin kelas div nah mungkin seperti ini lalu kita kasih tutup ya disini divnya kita kasih kelas misalkan container ya kita coba-coba saja ya disini nah seperti ini nah si divnya ini kita akan pindahkan ini kita cut ya ctrl x atau mungkin alt bawah saja nanti disini nah di atas nav nah disini ya ini kita save kita coba apakah navnya bergeser ya oh iya sudah bergeser ya nah sekarang kita perlu membuat ini ininya ya apa aja gitu fungsinya ini kita akan ubah jadi halaman home lalu ini kita hapus aja nah disini ada misalkan data lah ya ini info info kontak lah nah ini kita save ini yang halaman web kita refresh home data info misalnya ini halamannya masih belum mengarah kemana-mana ya kalau kita klik oke kita kembali lagi ke controller barang nah disini kita melot view barang nah kita akan mencoba membuat card ya di dalam view sini kita akan coba buat card card kita ambil dulu misalkan card card itu seperti apa maksudnya nah kayak gini ya card ini card 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 nah ini kita akan pakai yang ini lebih simple kayaknya kita kembali lagi kode lalu di bawah hello world ini hello world nya kita hapus aja ya lalu kita paste dengan card nah tadi ada title hello world ini kita ubah jadi barang aja deh data deh ya data nah ini sudah kita save card nya sudah kita tambahkan kalau kita refresh nah ya muncul ini sepertinya jelek ya tampilannya nah disini kita akan buat dulu yang namanya container ya dengan class container kenapa bisa class nya container karena si div ini bukan si div ini ya kita sudah menggunakan bootstrap jadi kita akan memakai fungsi-fungsi yang ada di bootstrap kita juga akan buat div atau bungkus ya kita perlu bungkus dengan class row mt margin top 3 kita kebawah ini ya jadi kita kasih jarak 3 margin top nya 3 gitu nah lalu kita kasih tutup ya jangan lupa kita juga perlu membuat namanya kolom class kolom middle nama aja kayaknya nah ini card nya kita pindahkan ke dalam si div yang sebelumnya kita buat kita save ini coba kita refresh ya di webnya ini harusnya bagus tampilannya nah seperti ini dia kasih kita kasih margin top 3 di atas sini ya di atas sini lalu kita kasih md6 jadi 6 tuh sebenarnya satu format satu halaman ini 12 ya format ini 12 kalau 6 dia akan membagi 2 jadi ada 2 gitu jadi disini misalkan logic nya kalau kita copy nah copy 2 gitu terus kita save nah dia 2 gitu tapi ini karena kita tidak perlu ya jadi satu aja oke disini kita akan buat data data barang text card nya apa disini ya kita akan buat data barang kita kasih deskripsinya pengelolaan pengelolaan data barang nah ini kita belum perlu kita kontrol garis miring untuk di komentar jadi tidak akan diakses pengelolaan data barang oke fiturnya ini kita copy ini kita paste nah ini berubah ya mungkin yang data barang ini kita tidak perlu ya kita komentarkan saja ya atau kontrol garis miring nah jadi seperti ini nah yang kedua kita perlu ambil table ya biar nanti kita rencananya akan mengambil dari database ya datanya yang simple lagi yang paling atas kita masuk lagi ke kode di dalam pengelolaan data barang ya di dalam card body maksudnya jadi di bawah sini kita paste kita save kalau kita refresh nah dia seperti ini ya pengelolaan data barang seperti ini tampilannya pertama data barang yang perlu kita butuhin apa aja sih ini dua aja ya biar gak terlalu banyak nah fiturnya kita perlu yang namanya satu pasti nama barangnya apa ya nama barang yang kedua kita perlu pasti harganya terus jumlahnya nah ini seperti ini nama barangnya misalkan apa pensil misalkan ya harganya berapa 2000 jumlahnya misalkan saya punya 4 ini sama ayam misalkan buku ya harganya 5000 lalu jumlahnya misalkan 2 aja ya kita save ctrl S ini kita refresh nama barang ya harganya berapa jumlahnya berapa seperti itu nah disini nanti kita akan coba masuk ke database karena ini kita perlu database jadi kita gak akan seperti ini bikinnya ini static nah pertama teman-teman perlu buka yang namanya localhost phpmyadmin yang tadi ya phpmyadmin nah teman-teman buat database baru aja ya misalkan namanya bebas ya contoh crude misalkan ini kita buat ini sudah ada ya contoh crude berarti ada kita akan buat tabel namanya barang kolomnya 4 aja kita tadi perlu apa aja sih di datanya id nama barang harga dan jumlah 4 ya berarti barang yang pertama kita perlu yang namanya id nah agar ketika di input dia otomatis tertambah kita perlu yang namanya auto increment atau otomatis ngisi lah ini nah nanti dia otomatis keisi juga indeksnya nih kita klik auto increment setelah itu kita perlu yang namanya nama barang kita kita name aja ya atau nama lah mungkin nama tipe datanya varchar untuk biar bisa ngisi nama ya kata-kata ya ini 128 karakter aja harganya berapa harga disini kita akan menggunakan integer aja gak apa-apa default lalu jumlahnya sama ya kita akan menggunakan integer setelah itu kita simpan nah ya jadi di dalam database contoh crude ada tabel namanya barang di dalam tabel barang ada id nama harga jumlah ya seperti itu nah yang kedua setelah kita buat database-nya struktur database-nya kita perlu mengkoneksikan code igniter ke database-nya caranya gimana kita buka kita buka contoh crude tadi ya aplikasi kita lalu masuk ke application ke config disini ada database ya nah database-nya disini kita akan coba ubah username-nya localhost saya biarkan karena kita akan menggunakan database lokal kita username-nya menggunakan root password-nya kosong ya tadi kita pasunya kosong nama database-nya apa tadi contoh crude ini nama database-nya ini ada contoh crude ini kita simpan ke control-s kita close aja ini yang pertama yang kedua kita perlu masukkan autoload-nya ya autoload-nya library jadi kita perlu panggil database-nya database ini kita save nah ini kalau kita refresh seharusnya sudah tidak ada error ya oke ini sudah berhasil ya jadi tidak ada error ada error mungkin cara koneksinya teman-teman salah ya seperti itu oke disini kita akan coba tambahkan data misalkan namanya apa nih buku atau pulpen harganya berapa 5 ribu jumlahnya tepat setelah pulpen apa lagi misalkan penggaris penggaris harganya 5 ribuan jumlahnya 2 kirim kalau kita klik barang disini ada pulpen 5 ribu jumlahnya 4 penggaris 5 ribu jumlahnya 2 ini ID-nya otomatis terisi oke disini kita akan hapus aja jadi satu nah ini karena akan mengambil nama kita perlu membuat yang namanya model ya tapi kita coba tanpa modelnya jadi kita akan panggil dollar disk db kita database ya kita get dari tabel yang namanya barang tadi di phpmyadmin kita buat tabel namanya barang ya lalu kita akan keluarkan itu dengan hasil result array seperti ini ya jadi ini kita buat variable namanya dollar data kita akan coba vardam atau tampilkan si dollar data ini kita save kalau ini kita refresh harusnya ada beberapa data di atas nah ya disini ada ya nama pulpen terus sudah terlihat lah gitu sampai sini paham sekarang kita tinggal masukkan datanya ke dalam barang dollar data seperti ini ya tapi datanya ini harus bertipe array berarti ya misalkan ini kita buat array namanya read misalkan kata jual read nah seperti ini ini jangan pakai titik koma oke disini kita di view barang kita di bawah t-head buka tag php ya mungkin teman-teman bisa php tb harusnya tapi kita harus install dulu plugin php kita bikin for each variable read ya tadi as data read tapi kita bisa baca langsung read as data arraynya kita hapus aja nah disini kita pakai titik 2 ini kita hapus nah lalu di bawahnya kita perlu tambahkan namanya n4h ini kita save di dalam sini kita buka tag php juga ini pakai sama dengan aja ini php eho ya eho untuk menampilkan dollar data apa field apa nama nah disini ini kalau kita tampilkan nama dulu ya oh ini ada error nih sintax error unexpected expecting di mana errornya ada di controller barang baris 9 oh disini nih katanya errornya oh ini pake ini ya pake lebih besar dari kita coba save oke sebetulnya saya lupa ya caranya disini kita menggunakan oke sebentar nah kita lihat php material array array seperti ini ya ini array versi lama array versi baru sudah menggunakan kurung siku nah disini kita akan coba lihat area asosiatif ya kita lihat coba errornya katanya tidak terlalu dolar disip mungkin kita akan panggil dalam bentuk seperti ini oh disini jangan lupa titik koma jangan lupa titik koma ini kita balik lagi kita save jangan lupa titik koma nah pulpen pengaris muncul ya ini pulpen pengaris tinggal kita masukin harganya php eho ini kita bisa singkat dengan sama dengannya jadi ini kita duplikat data disini harga disini jumlah kita refresh nah 5000 jumlah ini sudah ngikutin sekarang kita akan coba hidinya kita ubah hidinya ini masa satu satu tapi kita coba dulu deh coba input datanya sisakan buku harga 4000 jumlahnya 2 kita kirim ini datanya kita refresh muncul seperti itu ya nah kita kembali ke text editor lalu kita buat variable variable i di atas for each jadi kita buka tag php di dalamnya ada dollar i sama dengan satu titik koma lalu dalam for each kita tambahkan tag php lagi dollar i plus 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 atau singkatnya dollar i atau satu ini kita tambahkan sama dengan ditambah satu ya bisa gini seperti ini ini kok kita oh iya jangan lupa kita tampilkan si tag php si dollar i nya ya atau tanda tanya sama dengan dollar i ini kalau kita save kita jalankan nah ya sudah 1 2 3 udah dinamik udah otomatis jadi 1 1 tampilkan ini 1 nya jadi 2 balik lagi ya ngambil data 2 balik lagi 3 sampai datanya habis gitu ya oke berarti ada echo variable array for loop atau perlu perluangannya kita perlu ini kita sudah berhasil mengambil data dari database ya kita sudah berhasil mengambil data dari database seperti itu nah kemungkinan disini kita akan coba buat field tambah data ya nah mungkin sampai sini kita perlu rapihkan ya kodenya kodenya sepertinya tidak rapih jadi disini karena kita akan membuat halaman baru di dalam application view disini kita akan buat namanya folder template ini untuk bootstrap yang kedua tadi view barang kita kan gak mungkin ya buat halaman tambah barang menggunakan bootstrap kita copy jadi kayaknya boros gitu nah disini kita bisa tinggal copy aja sampai body kita cut lalu dalam template kita buat folder file baru namanya header atau kepalanya lalu kita buka headernya disini kita paste kita save yang kedua kita akan simpan ini bawahnya ini ya kita akan simpan bawahnya ini kita kesimpan ctrl x lalu disini kita buat file baru namanya footer atau kakinya footer.php kita buka kita paste nah kalau kita refresh yang ada disini ini jelek lagi tampilannya harusnya ini kita oh masih bagus karena masih ada ya nah ini belum kita save ini kalau kita save nah jadi jelek ya tampilannya karena bootstrap nya gak kepanggil cara manggilnya gimana disini kita bisa tinggal dollar disk load fill disini di dalamnya kita masukkan folder temp template nah disini kan kita aslinya di view kita perlu masuk ke template template karis miring lalu apa header ya header ini untuk header nah kita kita perlu panggil footer nya footer ini kalau kita refresh harusnya balik lagi nah seperti ini oke oke disini sudah beres yang kedua kita akan buat halaman namanya public function kita kita akan buat namanya tambah datanya tambah ini kosongkan saja oke kita akan buat halaman tambah data banget disini kita akan panggil lagi template dan nah seperti ini tadi untuk menduplikat shift alt bawah ya itu untuk menduplikat kalau mindahin ini alt atas bawah aja nah disini kita akan buat halaman namanya create barang datanya kosong nah seperti ini ini kalau kita akses index dot php slash tadi kita ke controller apa barangnya barang dari semiring index nah tampilannya seperti ini ya jadi ini halaman nya terus controller barang fungsi index ini mungkin teman-teman bisa lihat nih namanya barang controller nya fungsi index kalau kita masuk ke fungsi tambah file created barang gak bisa di load ini karena kita belum buat ya kita harus buat dulu oke disini kita kembali ke bootstrap kartnya kita copy lagi ini ini kita buka foldernya ke view kita buat file baru namanya create barang .php lalu kita buka nah disini kita buat div yang tadi ya div yang di awal untuk biar lebih rapih kalau ini create barang doang ini kita save terus kita refresh wait a second kita refresh ada ya kart biasa gitu nah kart biasa kan jelek ya tampilannya tapi sebelumnya kita buat dulu tombol tambah barang di halaman view nya di atas pengelolaan data barang kita kasih namanya aref aja aref nanti kita akan pindahkan ke data barang ini kita kasih dolar dulu kelas btn button button primary nah sini kita kasih tutup tambah data barang kita kasih br save kalau kita refresh ada tambah data barang ini jelek kayaknya kalau dibawah sini kita pindahkan di atas saja seperti ini nah ya mungkin kita br nya dua kali save muncul ya tambah ini tapi belum bisa di klik seperti itu oke disini kita akan buat kita jika kita mengeklik data barang ini eh tambah data barang dia akan mengarahkan halaman ini ya menambahkan data nah jadi disini teman-teman harus coba teman-teman ke application config autoload ya nih di paling bawah ada namanya helper helper sini teman-teman isikan url aja ini kita save lalu kita close nah di dalam tambah data barang di harf nya kita buka tag php php eho ya php eho kita banggil dollar disk lalu helper ya bukan dollar disk tapi kalau tidak salah bisa langsung namanya base url base url kita coba dulu base url kita save kita refresh nah ya dia mengarahkan contoh group oh ini juga bisa ya otomatis base url kita pilih index .php slash barang slash tambah kita save kita back ya lalu kita refresh kalau kita klik nah dia arahnya ke data barang ya seperti itu sekarang kita tinggal ubah data barangnya ya nah tampilannya kan masih basic kita terbarang disini kita perlu yang namanya container yang tadi ya kita paste aja dipnya tiga kali karena yang atas ini perlu tutup kita save oke sudah bagus tambah data barang ini kita push disini masih kosong refresh tambah data barang ini kalau seperti ini kayaknya kurang bagus ya kita kasih A5 deh atau header ya biar agak tebel coba kita cari namanya form ini paling atas saja kita copy lalu masuk ke kode igniter ya tadi nah disini kita paste kita save kalau halamannya kita refresh nah ya ada ya udah bagus ya kita lihat yang apa saja yang kita perlukan ini small akan kita komentar untuk form validation mungkin form checknya kita tidak perlukan disini nama barang ya ini tipenya text id nama ini tidak perlu enter nama barang seperti ini ya ini harga tipenya text id harga oh iya kita lupa satu hal kita lupa name kita ambil dari sini saja namanya nah form ini akan kita arahkan ke halaman ini sendiri ya dengan metode post nah lalu kita bisa submit ini kita save oh iya ini jangan password ya harga barang placeholder nya juga sama nah kita perlu satu field lagi namanya jumlah ya sebenarnya sesi ini tidak akan cukup untuk crude semuanya sepertinya kita akan sampai create data dan delete untuk update mungkin nanti saya akan kasih update jumlah ini id nya jangan lupa jumlah kita save halaman web kita refresh nah ya jadi seperti ini nama barang harga barang jumlahnya berapa gitu ya alright nah datanya nanti ketika disubmit dia akan mengarah ke data barang nanti akan ditangkep disini oke disini kita akan coba menggunakan namanya form validation ya mungkin sesi ini kita akan bataskan sampai create aja deh ya nanti kita di sesi lain kita akan bahas tentang delete dan update nah teman-teman sekarang ke config ya ke folder config ke auto load lalu ke library disamping database yang tadi nah teman-teman masukkan namanya form validation kita save lalu kita close jadi dia akan memvalidasi formnya ya jika dollar disk tanah form validation run sama dengan false seperti ini ya maka jalankan jadi maksudnya apa nah jika formnya tidak berjalan ya maksudnya tidak ada masukan lah intinya maka tampilkan halamannya kalau berjalan kita tampilkan halo ini ya kita perlu set rule disk form validation lalu set rule field fieldnya field apa misalnya kita fieldnya field nama ya tadi kita lihat di create barang ya namenya adalah nama 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 lainnya nama barang aturannya required wajib ya parameter wajib semuanya sama ini harga lalu jumlah simpan seperti inilah kita coba refresh oh iya bagus ya tidak ada error nah disini kita akan coba tambah tambahkan apa misalkan ini kita back dulu ini kalau kita refresh tidak terjadi apa-apa kita tambah data barang asal aja dulu nah halo muncul ya nah sekarang dia sudah masuk ini sekarang kita tinggal panggil aja datanya dollar disk input post apa aja ada nama ya tadi lalu harga dan jumlah disini kita bisa buat aja dollar nama harga jumlah seperti ini kita akan masukkan ini ke dalam database ya caranya gimana disini kita buat array aja deh dollar data sama dengan array kosong lalu yang bawahnya kita masukkan ke dalam seperti ini ya nah nah seperti ini ini kita kasih koma oke disini kita coba vardam dulu datanya masuk gak dollar data jangan jangan lupa kita refresh nah ada ya datanya yang masuk ya nah disini di klik barang kita perlu kasih pesan error kalau tidak sesuai kalau misalkan diisi kosong atau apa ya itu harus kita kasih error php eho form error atau error form 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 error field-nya field nama HTML-nya kita bisa pakai yang ini nah kita masukkan ke dalam nah ini kita tidak perlu ya ID-nya text-nya text danger nanti tampilannya merah ini kita tambahkan lagi seperti ini kalau kita back refresh ya oke disini kita bikin kosong nah nama barang field required nah disini juga karena tadi harga sama tanggal eh harga sama jumlah itu harus angka di set rule-nya kita perlu tambahkan ya tombol ini ya berdiri di bawah backspace itu ada biasanya ada tombol berdiri shift pencet aja nanti akan ada tombol seperti ini ya lalu numeric biar harus angka gitu oke semuanya kita perlu tambahkan dulu ya tadi error-nya ini form error oh iya kita juga lupa set value value jadi kalau kita submit terus gagal kita gak perlu ngulang lagi inputnya eho set value field nama ini ya kita paste ini kita duplikat ya ingat ini namanya kita ubah jadi apa harga yang bawah kita coba ubah jadi jumlah plus save kalau kita refresh ya refresh nah tadi kan kita kosong ya debitnya misalkan harga barangnya kita kasih huruf sama jumlahnya nah ini harus only number ya bisa ya udah bisa nama barang misalkan kamus lah kita coba kamus harganya 4 ribuan 49 ribu misalkan ya jumlahnya 1 ya lah gak usah banyak-banyak kita masukkan nah baru masuk disini kita akan coba olah datanya tadi kan di data barang ya kita tampilkan datanya nah disini kita akan coba masuk kita akan coba masukkan dollar disk lalu bukan input ya db kita akan masukkan ke database insert nama tabelnya apa barang datanya mana ini datanya setelah di input saya pengennya langsung halaman balik lagi ke halaman biasa redirect base url atau halaman url biasa ya base lalu index.php class barang class index kita save kita ke halaman biasa ya disini kita akan coba tambahkan kamus kamus harganya Rp49.000 jumlahnya 1 kita submit nah ada ya kamus ya nah ini berhasil kita tambahkan data barang oke yang terakhir kita akan coba tambahkan namanya hapus data di view barang ini footer header kita hapus disini kita akan tambahkan namanya action disini kita akan kasih id kita panggil id kita coba bikin hapus jadi disini kita akan bikin namanya href a href nya kita kasih data id aja jadi biar kepilih ya id nya kita hapus class nya button bad 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 danger kita kasih javascript mungkin onclick terus onclick apa ya saya lupa nah confirm oh ini nih return confirm nah kayak gini jadi kalau dangernya di klik apakah anda yakin gitu kan gak boleh langsung hapus ya kalau hapus bahaya anda yakin ini ya setelah itu kita save ini kita hapus yang tadi nih kita refresh oh ini ada error href nya ini class nya udah benar ya oh jangan lupa kasih tutupnya slash a ini kita refresh lagi ini masih error ya masih error oh ini ya nah jangan lupa kasih tutup kita refresh nah kayak gini maksudnya jadi hapus id nya sudah ada gitu di bawah kiri ya kelihatan ya nah dia bisa nge-select datanya disini dia akan kita arahkan ke dalam base url lalu index dot hp garis miring barang hapus lalu kita tambahkan id nya seperti ini ya nah seperti ini ya nah di dalam controller barang kita buat function hapus yang bisa nerima id disini public function namanya hapus ini kita perlu id ini wajib id lalu kita bisa dollar disk db delete tabel barang lalu yang mana id nya sama dengan dollar id yang kita panggil setelah itu kita redirect ke halaman utama ya seperti itu kita save kita refresh ini kalau kamus kita hapus anda yakin ini gak jadi ya bisa gak jadi anda yakin oke hilang ya kita udah bisa tambah kamus lagi misalkan ya kamus harga barangnya 49 ribu jumlahnya satu aja kita submit kita bisa hapus ya kita hapus gitu seperti itu mungkin ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom komentar atau dituliskan di kolom public chat ya oke oke Terima kasih.